Kabupaten Kota Waringin Barat masuk dalam kategori wilayah resiko tinggi penyebaran kasus polio meskipun saat ini di Kabupaten Kobar belum ditemukan kasus polio akan tetapi surveillance PD3I tetap dilaksanakan secara optimal untuk melakukan upaya deteksi dini serta respon cepat dan tepat waktu terhadap penyakit yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat sangat mendukung pelaksanaan pin polio tahun 2024 Lintas sektoral, toko masyarakat, dan toko agama terkait juga memberikan dukungan demi kesuksesan pelaksanaan pin ini dan demi memutus rantai penularan penyakit polio Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat Ahmad Rois mengatakan Kabupaten Kota Waringin Barat membuka sebanyak 677 pos pin yang tersebar di Puskesmas Pos Yandu, Sekolah TK, Paut, RA, Sekolah Dasar atau MI sederajat dan pencanangan secara serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2024 di Puskesmas Kumai Tidak hanya itu, Ahmad Rois menambahkan sejak pandemi COVID-19 melandai Indonesia Cakupan imunisasi di Indonesia mengalami penurunan cakupan imunisasi juga terjadi di Kabupaten Kota Waringin Barat Di tahun 2023, cakupan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Kobar mencapai 83,3 persen Hal ini menandakan masih ada anak yang belum melengkapi status imunisasi dasar lengkap yang bisa menjadi celah penularan virus polio Kabupaten di 27 provinsi di Indonesia yang saat ini dinyatakan atau terkategorikan wilayah sangat berisiko terjadinya kasus polio harus atau wajib menyelenggarakan pekan imunisasi nasional polio secara serentak Tujuannya adalah untuk menghalau, untuk menghindarkan, untuk mencegah anak-anak kita di Petawarin Barat, beserta di seluruh anak-anak seluruh Indonesia terbebas dari polio PIN ini dua kali gitu ya untuk putaran pertamanya 23 Juli, kemudian nanti putaran keduanya 6 Juli dan setiap anak harus mengikuti dua kali itu sampai dengan saat ini dengan sasaran kita sebanyak 39.543 anak 0-7 tahun ya sudah kita hitung dan nanti penyelenggaranya di POSPIN ada 677 POSPIN setidaknya yang nanti akan menjadi tempat pemberian saksi polio ke Kabupaten di Petawarin Barat kemudian yang tidak kalah penting adalah vaksin vaksinnya seuruh Alhamdulillah pada hari ini insya Allah vaksin sudah terdistribusi ke semua khusus disamping itu sesuai dengan data yang diterima sebanyak 39.453 anak anak yang harus mendapatkan dua kali vaksin polio anak-anak usia 0 hingga 7 tahun yang saat pelaksanaan PIN polio berada di Kabupaten Kobar maka berhak mendapatkan imunisasi polio anak-anak yang sudah mendapatkan imunisasi rutin polio tetap harus mendapatkan imunisasi saat PIN polio berlangsung tujuan pemberian imunisasi polio tetes adalah untuk melindungi anak dari virus polio menghentikan penyebaran virus polio dan menanggulangi KLB anak-anak juga harus melengkapi imunisasi rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Muhammad Iksan SBTV selamat menikmati